Kementerian Pendaya Gunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beserta Wakil Ketua Kejaksaan Negeri Republik Indonesia mendatangi Kejaksaan Negeri Belitung. Wakil Ketua Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuturkan kedatangan ke Kejaksaan Negeri Belitung guna memberikan penilaian terhadap Kejaksaan Negeri Belitung untuk meraih program Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh Kemenpan RB Republik Indonesia. Setelah diberikan penilaian, Kemenpan RB Republik Indonesia akan mengevaluasi poin yang menjadi pertimbangan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dari kunjungan ini, insya Allah, dua-duanya bisa lolos. Namun demikian, kembali kepada Kemenpan, poin-poin apalagi yang akan dipertimbangkan dan kita berdoa, insya Allah, kedua satu yang kerja di Belitung ini bisa lolos untuk menjadi WPM yang Belitung dan WPK yang Belitung Timur. Wakil Ketua Kejaksaan Agung Republik Indonesia menambahkan apabila Satuan Kerja Lolos Penilaian akan mendapatkan sertifikat dari Presiden Republik Indonesia ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Tanjung Pandan Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.